Halo guys, balik lagi dengan gue di Marvin Lego dan hari ini gue mau melakukan review game, yaitu adalah Pokemon Go. Kenapa gue hari ini nge-review game? Gak tau kenapa. Soalnya gue mungkin bosen main game, bukan bosen ya, mungkin kalian bosen yang ngeliat gue main game terus. Jadi hari ini gue mau akan meng-review game Pokemon Go. Kalau kalian tau Pokemon Go, itu game-game yang dibuat sama developernya, dibuat untuk di Android dan EOS doang gitu. Jadi game ini bisa dibilang game yang kecil tapi nge-boom di dunia nih. Dan gue hari ini cuma mau jelasin release-nya dan penjelasannya Pokemon Go itu apa, misalnya kalian gak ngerti gitu kan. Jadi sebenernya gini, jadi sebenernya Pokemon Go sudah dirilis pada awal Juli yang lalu guys. Jadi tetapi hanya di luar negeri, belum diresmikan di Indonesia. Ya gue tau mungkin di Indonesia banyak banget halangan, nanti gue gak tau ya Indonesia. Ya halo kalian tau lah negara Indonesia gimana. Oke lanjut. Jadi kalau kalian pencinta Pokemon, sabar aja dulu ya. Jadi kalau kalian suka banget nih game ini, tapi kalian sabar aja dulu. Sabar sampe Pokemon Go ini keluar. Oke, jadi misalnya kalian gak ngerti apa itu Pokemon Go guys. Pokemon Go adalah game yang dibuat oleh kolaborasi Corector Ingres. Kalau kalian tau game Ingres itu adalah game yang ada di Android udah agak lama ya. Jadi gamenya kita kayak pake GPS jalan-jalan dan kita ngebuka portal. Itu Ingres. Dan ini, jadi game Pokemon Go ini di, apa namanya, ada tiga orang yang kolaborasi yaitu Corector Ingres, Nittatic Labs, dan Nintendo. Jadi mereka membuat game di handphone atau di Android dan EOS. Dan Pokemon Go ini adalah, jadi kalau kalian gak tau juga Pokemon Go ini adalah permainan argument royalty, Sparky Ingres yang menyajikan, gue suka banget ya gak susah banget ngomong, menyajikan pengalaman menangkap Pokemon di dunia nyata dengan handphone. Jadi misalnya kalian bosan di rumah, sorry ya kalau gue ngomongnya agak gak aneh. Jadi kalian misalnya bosan di rumah, jadi ya kalian sekalian olahraga jalan-jalan naik sepeda sambil menangkap Pokemon. Tapi juga hati-hati ya kalau naik sepeda kan, gak liat kemana-mana gitu, tabrak kan, jangan gitu. Jadi kalian juga harus liat sekililing ya kan. Jadi permainan ini akan mendapatkan notifikasi getar di handphone yang menandakan Pokemon liar di sekitar mereka. Jadi kalau kalian main game Pokemon ini, jadi game ini gimana ya? Kita tuh bisa nanggap Pokemon, bisa nge-trade, bisa battle sama temen kalian. Ya seru banget lah, tapi ini udah di-release guys. Jadi kalian suffer aja dulu. Gue juga pengen banget nih dengan di handphone nih. Jadi kalau misalnya ada Pokemon tuh di sekitar lu, ntar Pokemon itu HP-nya, ntar ada kayak notification. Jadi ini kalian bisa, oh itu ada Pokemon, tuh kalian bisa nge-catch. Dan disitu ada juga Pokeball guys, jadi Pokeball-nya bisa nanggap Pokemon-nya. Jadi misalnya Pokeball kalian habis, kalian bisa beli lewat coin. Nanti ada kayak coin gitu. Gue juga gak tau dapetnya kan, gue ngobrol-gobrol main. Oke, jadi setelah itu pemain juga bisa menekan layar handphone untuk melempar Pokeball ya kan guys. Jadi yang seperti tadi dapetkan dari toko dinamakan PokeStop. Jadi untuk saat ini belum dipastikan guys bagaimana mekanisme pertarungan dalam Pokemon Go. Tetapi Nitenic Labs menyebutkan sistem yang akan mirip banget Inggris. Jadi kalau kalian tau game Inggris, gue udah perapain game Inggris. Dia tuh kayak gimana ya? Ada map-nya gitu, tapi map-nya Inggris sendiri, bukan map-nya luar reality gitu. Tapi ya gitu loh mungkin ya, gue juga kurang tau guys. Jadi permainan ini dapat memilih satu dari tiga tim yang ada. Kemudian menugaskan Pokemon tertentu untuk pergi ke gym membuat benteng pertahanan. Jadi kita di game ini, gue kasih tau gue ya. Kita bisa buat benteng pertahanan atau gym. Jadi bisa untuk trade disana, bisa battle disana gitu. Jadi kalian sambil jalan-jalan kan, gak boleh bosen dirumah main game doang. Itu sih gue. Jadi gue makanya nunggu game Pokemon ini, oh my god. Dan pembuat Pokemon juga menjual alat yang kayak seperti jam seperangkat. Ya gitu lah. Jadi kalian misalnya bosen ya main HP terus-terus, dapet HP kan pria kalian kan. Jadi Nintendo menjual kayak Go Plus. Jadi perangkat seperti jam tangan kecil yang terkoneksi dengan HP melalui Bluetooth. Jadi Pokemon Go Plus ini akan memberi tau event di game seperti jika Pokemon terdekat. Jadi nanti ada kayak lampu gitu guys. Lampunya nyala-nyala klit-klit gitu. Jadi gue mau kasih tau apa namanya. Jadi pesan gue dalam video ini. Semoga Pokemon Go dapat motivasi para gamer untuk bermain di luar sana. Dan dapat berinteraksi dengan pemain lainnya di dunia nyata. Jika kamu masih penasaran dengan cara bermain Pokemon Go. Kalian bisa buka di link di bawah ini. Jadi thank you banget udah nonton di channel gue. Don't forget to leave a subscribe, like, and comment. Jadi misalnya kalian pengen ketemu gue di Pokemon Go. Keberi kebapan disini. Oke oke. Oke thank you for watching and... Bye bye. selamat menikmati